Pedang Asma Rajili 17. Tanpa banyak cakap lagi Yu Chi lalu mengikuti keluarga calon istrinya renasuk ke dalam gedung, sedangkan Tiong Sin tinggal di luar, bahkan lalu berjalan-jalan meninggalkan pasukan. Biarpun dia kelihatan tenang saja namun di dalam hatinya dia amat gelisah. Rahasia pembunuhan terhadap dua orang gadis kembar dan ayah mereka telah diketahui, dan hal itu berarti bahaya besar baginya. Kalau tuan rumah mengerahkan pasukan untuk menangkapnya atau membunuhnya, tentu Yu Chi tidak akan melindunginya, dan pasukannya pun tidak akan mau bergerak membelanya tanpa perintah Yu Chi. Dia seorang diri mana mungkin akan mampu menyelamatkan diri? Sementara itu, dengan jantung berdebar Yu Chi masuk ke ruangan dalam bersama keluarga tunangannya. Diam-diam dia mengerjakan pikirannya. Apa yang harus dilakukan dalam menghadapi keadaan ini? Pembunuhan yang dilakukan Tiong Sin terhadap dua orang gadis kembar dan ayah mereka itu telah diketahui oleh Maimi dan orang tuanya. Setelah mereka duduk mengeliling meja dan semua pelayan disuruh keluar, hanya empat orang di antara mereka, yaitu Maimi dan ayah ibunya, dan Yu Chi, pemuda ini lalu berkata dengan lembut. Sebelum membicarakan urusan orang lain, sebaiknya kalau saya mulai dengan urusan kita lebih dulu, dia mengeluarkan surat balasan ayahnya dan menyerahkannya kepada Pangeran Pangsang. Surat itu berbunyi antara lain bahwa Panglima Cepenoyon menyetujui perjodohan antara putranya dan putri Pangeran Pangsang, akan tetapi minta agar pelaksanaan pernikahannya dilakukan setelah perang selesai, atau setelah kerajaan Chin berhasil ditundukan. Ayah berkata bahwa seorang prajurit sejati selalu menaruh kepentingan pribadinya di bawah kepentingan negara. Karena negara sedang perang, maka tidak sepatutnya kalau pernikahan dilangsungkan sebelum perang selesai dengan kemenangan. Saya harap Paman dan Bibi, juga Dinda Maimi setuju dengan pendapat ayah ini. Pangeran Pangsang dan istrinya mengangguk. Kami menghargai pendapat ayahmu. Memang sebaiknya demikianlah. Melihat kekuatan bala tentara yang mulia jenghiskan, saya yakin bahwa dalam waktu dekat kerajaan Chin akan dapat ditundukan. Dan sesudah itu, kita merayakan pernikahan kalian sekalian merayakan kemenangan kita bersama. Setelah menceritakan sedikit jalannya pertempuran di mana dia ikut juga memimpin pasukan, Yuchi lalu berkata, Nah, sekarang kita bicarakan tentang Bu Tiong Sin. Sudah kukatakan bahwa dia bukan manusia baik-baik, Maimi berkata dengan cemberut. Terbuktilah kini, dia membunuh dengan kejam dua orang pembantuku dan juga ayah mereka. Padahal, Siyaung Chin dan Siyaung Lin itu adalah kakak beradik kembar yang seperti saudaraku sendiri jelas terkandung kemarahan dan sakit hati dalam ucapan putri Maimi itu. Yuchi menarik napas pepunjang. Tiong Sin ternyata membuat gelara-gara saja dan dialah yang merasa amat tidak enak terhadap tunangan dan orang tuanya. Juga peristiwa ini sungguh amat berbahaya, dapat merenggangkan hubungan yang sudah terjalin demikian baiknya antara bangsa Mongol dan sukulia Otung. Aku merasa menyesal sekali datang terlambat dan tidak sempat mencegah terjadinya pembunuhan itu. Aku dan pasukanku juga terkejut dan memaksa Tiong Sin membuat pengakuan mengapa dia melakukan hal itu. Kalau dia tidak mau mengaku, aku akan menjadikannya tawanan untuk diadili oleh Sri Baginda sendiri. Dan dia membuat pengakuan Maimi bertanya, agak cepat karena jantungnya berdebar tegang, khawatir kalau-kalau Tiong Sin mengakui semuanya, bahwa bukan hanya Xiao Chin dan Xiao Lin yang menjadi korban, melainkan ia sendiri juga. Yu Chi mengangguk. Terpaksa dia harus menceritakan sikap yang tidak patut dari kedua orang gadis itu, bukan sekali-kali untuk membela Tiong Sin, melainkan untuk membela diri mengapa dia membiarkan saja Tiong Sin dan tidak menentangnya. Dia menceritakan bahwa dua orang gadis Haun itu jatuh cinta kepadanya dan mereka menyerahkan diri kepada Tiong Sin. Setelah kami berangkat meninggalkan tempat ini, di tengah perjalanan, dua orang gadis Haun itu bersama ayah mereka menyusul dan mereka minta bicara sendiri dengan Tiong Sin. Kami hanya melihat dari jauh. Menurut keterangan Tiong Sin, dua orang gadis itu dan ayah mereka memaksa kepada Tiong Sin untuk mengawini mereka. Dia menolak dan dia pun diserang oleh mereka bertiga. Tiong Sin membela diri dan cepat sekali tiga orang itu roboh dan tewas, kami tidak sempat mencegahnya. Dan kami memang melihat sendiri bahwa mereka yang lebih dulu menyerang. Dia bohong. Memang manusia jahat sekali Bu Tiong Sin itu. Ceritanya itu semua bohong. Bohong? Apa yang kau maksudkan? Dindamami tanya Yuqi dengan heran. Xiaoqin dan Xiaoqin telah membuat pengakuan kepadaku sambil menangis bahwa pada malam harinya setelah kami menerima kunjungan kalian, iblis jahat Tiong Sin itu telah memasuki tenda mereka dan menculik mereka keluar, lalu memperkosa mereka. Tentu saja aku hendak merahasiakan aib yang menimpa diri mereka, hanya memesan kepadamu agar berhati-hati karena iblis itu jahat dan berbahaya. Kemudian, ketika rombonganmu meninggalkan kami, aku melihat Xiaoqin dan Xiaoqin menyelinap pergi. Aku merasa curiga dan diam-diam aku menyuruh seorang pembantu memata-matai mereka dan pembantuku itulah yang melihat betapa dua orang gadis itu bersama ayah mereka dibunuh oleh Tiong Sin. Mendengar keterangan ini, wajah Yuqi menjadi merah sekali. Dahulu dia memang percaya kepada keterangan Tiong Sin karena menganggap hal itu masuk akal. Tidak mustahil seorang pemuda setampan dan segagah Tiong Sin akan menarik perhatian dua orang gadis kembar itu yang jatuh cinta. Akan tetapi, dengan adanya keterangan dari Maimi, tentu saja semua keterangan Tiong Sin itu tidak ada artinya lagi. Tentu saja dia lebih percaya akan kebenaran keterangan tunangannya. Ketarat. Kalau begitu dia telah melakukan kejahatan. Aku akan menangkapnya dan menyerahkannya kepada paman pangeran untuk diadili setelah berkata demikian, Yuqi berlari keluar dan mencari-cari. Akan tetapi Tiong Sin tidak nampak bayangannya. Ketika Yuqi bertanya-tanya, dia mendengar bahwa Tiong Sin baru saja pergi meninggalkan tempat itu menuju ke selatan. Dengan marah Yuqi lalu mengumpulkan 30 orang anak buahnya, dan dengan pasukan berkuda ini, dia lalu melakukan pengejaran ke selatan. Tiong Sin memang telah melarikan diri. Pemuda ini merasa tidak enak sekali ketika Yuqi tidak mengajaknya melakukan pembicaraan dengan pangeran pangsan dan dia sudah mulai curiga melihat sikap ayah Maimi itu. Bukan saja rahasianya membunuh dua orang gadis kembar dan ayah mereka telah ketahuan, namun agaknya peristiwa malam itu juga telah diketahui. Dia tahu bahwa kalau sampai dia diserang di situ, dia tak akan mampu menyelamatkan diri. Sebagai seorang yang tergolong penting, dengan alasan ada keperluan mendesak dengan Yuqi, tidak sukar bagi Tiong Sin untuk memasuki rumah pangeran pangsan. Para petugas jaga sudah mengenal dia sebagai tamu agung, maka mereka bahkan memberi hormat ketika Tiong Sin masuk. Pemuda ini menyelinap dan ketika berada di luar ruangan di mana Yuqi bercakap-cakap dengan keluarga itu, dia berhenti dan mendengarkan. Ketika dia mendengar laporan Maimi tentang dirinya, bahkan dengan jelas mendengar nada suara penuh sakit hati dari putri itu, bahwa dia telah memperkosa dua orang gadis kembar, tahulah dia banwa dia berada dalam bahaya. Cepat dia keluar dan setelah tiba di luar, tanpa pamit dia lalu pergi meninggalkan tempat itu. Persetan dengan kedudukan dan kemuliaan yang dijanjikan Jenghis Khan. Kepadanya, pertama Jenghis Khan adalah seorang Mongol, bukan bangsa Han dan belum tentu akan memberikan kedudukan tinggi kepada seorang Han. Kedua, setelah terjadi peristiwa dengan gadis-gadis di Sukulia Otung itu, tentu dia mendapat nama buruk dan mungkin akan mendapat marah dan hukuman pula dari Jenghis Khan. Dan dia pun tidak begitu tertarik dengan perang-perangan itu, terlalu berbahaya baginya dengan harapan balas jasa yang belum menentu. Bagaimana kalau pasukan Jenghis Khan kalah? Tentu dia tidak mendapatkan apa-apa dan dia selalu terancam maut dalam perang itu. Akan tetapi, baru saja dia mulai mendaki sebuah bukit, tiba-tiba saja dia mendengar derap kaki kuda di belakangnya dan tak lama kemudian, Yu Chi bersama 30 orang prajurit telah berloncatan dari atas kuda dan mengepungnya, Tiong Sin masih bersikap tenang dan dia pura-pura merasa heran. Yu Chi, apa yang kau lakukan ini? Bu Tiong Sin, manusia jahat. Tidak perlu lagi engkau berpura-pura, menyerahlah untuk ku tangkap dan ku serahkan kepada paman pangeran agar perbuatanmu yang terkutuk itu dapat diadili. Hem, Yu Chi. Perbuatan terkutuk yang bagaimana maksudmu? Keparat engkau telah memperkosa dua orang gadis kembar, kemudian ketika mereka menuntut, engkau malah membunuh mereka dan ayah mereka. Menyerahlah. Tiong Sin tertawa. Hahaha, Yu Chi, mengapa engkau begini bodoh? Dengan mudah saja aku dapat memperoleh wanita cantik yang kusukai, untuk apa aku harus melakukan perkosaan? Apalagi terhadap gadis-gadis Liao Tung yang sedang didekati oleh Sri Baginda Jenghis Khan. Tidak, aku tidak memperkosa mereka. Engkau ditipu oleh Putri Maimi, calon isrimu itu. Aku tidak memperkosa, akan tetapi mereka berdua, gadis kembar itu, menyerahkan diri dengan sukarlah. Tiong Sin, apa maksudmu bahwa Dinda Maimi menjadi saksi Yu Chi berseru, lebih merasa terkejut dan heran daripada marah? Tiong Sin tersenyum. Tiba saatnya untuk membalas dendam kepada Putri Maimi itu yang membuka rahasianya. Apa maksudku? Jelas, karena Maimi sendiri juga ikut dalam pesta permainan cinta itu. Hahaha, bahkan ialah yang lebih dulu menyerahkan diri dengan sukarlah kepadaku. Kalau tidak percaya, kau tanya padanya. Engkau akan mengawini seorang gadis yang bukan perawan lagi, Yu Chi. Keparat Jahanam Yu Chi membentak marah. Serang dan bunuh dia perintahnya kepada anak buahnya. Dan Tiong Sin terpaksa harus memutar pedangnya untuk melindungi dirinya ketika hujan senjata datang menyerangnya. Akan tetapi, 30 orang prajurit yang dibawa Yu Chi adalah prajurit pilihan sehingga betapapun lihainya Tiong Sin memutar pedangnya, tetap saja dia terdesak dan terhimpit. Apalagi Yu Chi selalu menyerangnya dengan luncuran anak panah yang amat berbahaya. Sudah dua batang anak panah yang dilepas Yu Chi, dapat ditangkisnya. Dan anak panah itu menyeleweng dan mengenai dua orang prajurit sendiri sehingga mereka itu roboh dan tewas. Lebih banyak lagi yang dihilangkan oleh Tiong Sin. Pemuda ini mulai menjadi panik. Sukar baginya untuk dapat membobolkan kepungan itu, apalagi dia tahu bahwa kalau dia melarikan diri tentu Yu Chi dan pasukannya akan mengejar dan mempergunakan anak panah, dan hal ini akan berarti dia celaka. Pada saat itu, kembali para prajurit menerjangnya dari empat penjuru. Ketika dia memutar pedang menangkis, empat orang itu terpental dan mereka melemparkan tubuh ke belakang, dan empat orang prajurit lain telah menggantikan tempat mereka dan menyerang. Ketika Tiong Sin menangkis lagi, kembali yang empat ini digantikan empat orang lain. Terkejutlah Tiong Sin. Dengan kera demikian, dia tidak akan pernah berhenti tergerak dan tentu dia akan kehabisan tenaga. Maka, begitu ada empat orang lain menyerang lagi, dia bukan saja mengelak dan menangkis, juga pedangnya berkelebat cepat, membalas serangan dan empat orang itu pun mengeluh dan roboh mandi darah. Akan tetapi, pada saat Tiong Sin sibuk membalas serangan, daya tahannya berkurang dan pada saat itulah, melalui suatu lubang, sebatang anak panah menerobos masuk dan tahu-tahu telah menancap dan menembus paha kiri Tiong Sin. Kiranya Yu Chi memang mempergunakan siasat itu sambil mengintai dan memelidikan anak panahnya dan pada saat yang tepat, mencari lubang dan menyerang dengan tiba-tiba, sehingga dia berhasil melukai paha Tiong Sin walaupun untuk itu dia harus mengorbankan empat orang anak buahnya. Aduh Tiong Sin berseru kaget. Maklum bahwa keadaannya amat berbahaya, dan melarikan diri takkan ada gunanya, dia lalu mengamuk. Pedangnya berkelebat dengan kecepatan kilat, membentuk gulungan sinar yang membungkus dirinya. Yu Chi maklum akan kelihayan bekas rekan ini, maka pemuda yang cerdik dan pandai dalam hal ilmu perang ini berseru. Longgarkan kepungan, kita serang dengan anak panah. Yu Chi memang cerdik sekali. Dia tidak ingin kehilangan lebih banyak anak buah lagi, maka dia perintahkan agar kepungan dilonggarkan. Dengan kepungan jarak jauh ini, pedang di tangan Tiong Sin tidak akan mampu melukai anak buahnya, dan sebaliknya, Tiong Sin harus terus menggerakkan pedang untuk melindungi tubuhnya dari sambaran anak panah. Kalau hal ini terus berlangsung, tak lama lagi Tiong Sin akan kehabisan nafas dan akan roboh sendiri. Tiong Sin makin kaget. Dia tadinya ingin mengadu nyawa, kalau mungkin, sebelum dia roboh, dia harus dapat membunuh Yu Chi terlebih dahulu. Akan tetapi, kini Yu Chi mengadakan pengepungan jarak jauh dan dia pun tahu apa artinya itu. Artinya, dia tidak akan mampu membalas, dan akhirnya dia akan roboh oleh anak panah para pengeroyuknya atau oleh karena kehabisan tenaga. Dia menjadi semakin panik. Pada saat yang amat gawat bagi keselamatan Tiong Sin itu, tiba-tiba saja muncul seorang kakek berusia 60 tahun, tubuhnya tinggi kurus dan wajahnya suam muram dan dingin. Dia muncul bersama seorang gadis berusia kurang lebih 18 tahun, gadis yang berpakaian mewah dan indah, wajahnya manis sekali dan begitu mereka muncul, keduanya sudah menggerakkan golok di tangan mereka dan para pengepung kocar kacir. Lebih lagi golok di tangan kakek itu, sebatang golok yang ketika diputar mengeluarkan sinar putih dan yang lebih menyeramkan, golok ini mengeluarkan hawa dingin yang membuat orang yang berada di dekatnya menggigil. Dalam waktu singkat, belasan orang pengeroyok roboh tewas. Melihat ini, Yu Chi lalu memberi aba-aba agar sisa anak buahnya mundur, dan memimpin mereka untuk melarikan diri. Yu Chi maklum bahwa kalau dilanjutkan, semua anak buahnya akan tewas dan dia sendiri pun tidak akan menang, maka dia memimpin sisa anak buahnya mundur untuk mencari bala bantuan. Untuk menghadapi Tiong Sin dan dua orang pembantu yang sakti itu, dia harus mengerahkan lebih banyak anak buahnya. Kakek dan gadis itu tidak mempedulikan mereka yang melarikan diri. Mereka menghampiri Tiong Sin. Pemuda ini sudah menyarungkan pedangnya, berdiri dengan tegak. Anak panah menancap dan menembus paha kirinya. Ketika dia mencoba melangkah, tubuhnya terhuyung, maka dia pun berdiri tegak saja dan hanya memandang kepada dua orang yang menghampirinya itu. Dia tidak tahu siapa mereka, akan tetapi jelas merekalah yang menyelamatkan dirinya, maka dia pun segera memberi hormat dengan kedua tangannya. Aku Bu Tiong Sin mengaturkan terima kasih kepada Locian PWE, orang tua gagah, dan kepada Lih Yap, nona pendekar, yang telah menyelamatkannya waku dari tangan orang-orang Mongol itu. Dia sengaja menyebut orang-orang Mongol karena dia merasa yakin, melihat wajah dan pakaian mereka bahwa kakek dan gadis itu tentulan orang-orang Han. Akan tetapi, kakek dan gadis itu tidak menjawab, juga tidak membalas penghormatannya. Terutama kakek itu, sikapnya sungguh membuat Tiong Sin bergidik. Kakek itu tubuhnya kurus kering seperti tinggal tulang terbungkus kulit, mukanya kerleputan dan matanya nampak cekung. Muka seperti tengkorak, apalagi mulut itu selalu cemberut, metu itu selalu sayur dan muram. Wajah Yang dingin Dalam pandang metu itu terpancar keangkuhan dan ketinggian hati bercampur kekerasan. Gadis di sampingnya memiliki wajah yang manis, dan biarpun pakaiannya mewah dan tubuhnya penuh perhiasan, namun metu, Tiong Sin yang berpengalaman dapat melihat bahwa di balik pakaian itu terdapat tubuh yang bentuknya indah menggerahkan. Akan tetapi, juga gadis ini memiliki sikap dan pandang matu yang dingin. Begitu dinginnya membuat Tiong Sin sendiri bergidik, seolah-olah dia menghadapi dua orang yang bangkit dari kubur, walaupun gadis itu memiliki bibir kemerahan dan wajah yang manis segar. Kuilan, kita apakan dia ini? Kita bunuh saja kah pertanyaan itu keluar dengan suara yang datar dan dingin menyeramkan dan juga teramat mengejutkan hati Tiong Sin. Jangan, ayah, kata gadis itu, juga dengan suara dingin, seolah-olah tidak peduli dan membicarakan urusan kecil, bukan mati hidupnya seseorang. Kita sudah kepalang menolongnya, kenapa tidak membawanya pergi dan mengobati lukanya? Huh, merepotkan saja kakek itu menjelah. Dengan hati gelisah bukan main, dan dia maklum bahwa dia berhadapan dengan dua orang manusia aneh. Tiong Sin lalu menjatuhkan dirinya berlutut, bukan hanya karena gelisah, akan tetapi juga karena pahanya terasa nyeri bukan main dan terdorong pula oleh kecerdikannya. Mohon pertolongan locian PWE dan Li Hiap. Kalau orang-orang Mongol itu datang kembali, aku tentu mereka bunuh. Aku tidak berdaya karena terluka. Kalau Jiwi, kalian berdua, sudi menolongku, aku Bu Tiong Sin berjanji akan mentaati segala perintah Jiwi. Huh, janji palsu, kakek itu mengerut tuh. Kuilan, kita bunuh saja orang ini dan kita pergi. Tanda petik. Tidak, ayah. Panggulah dia dan kita bawa pergi, siapa tahu kelak dia berguna bagi ayah. Jangan kepalang tanggung menolong, ayah. Hayolah. Biarpun dengan sikap tak senang, kakek itu lalu menggerakkan tangannya cepat sekali dan tahu-tahu Tiong Sin merasa tubuhnya lemas karena tertotok. Dia terkejut bukan main, akan tetapi di lain saat, tubuhnya telah dipanggul oleh kakek itu dan dibawa lari. Gadis itu lari di sampingnya dan melihat kera kedua orang itu lari, diam-diam Tiong Sin merasa kagum. Mereka lari seperti terbang saja. Dan dia pun merasa gembira bukan main. Ingin rasanya dia dapat bergerak untuk merangkul dan mencium bibir yang kemerahan itu, bibir yang telah menyelamatkannya karena tanpa adanya bibir manis itu yang meminta, Tentu sekarang dia telah mati konyol di bawah tangan kakek yang kejam dan berwatak dingin seperti salju ini. Ketika Yu Chi datang kembali ke tempat itu bersama seratus orang lebih pasukan pilihan, dia tidak menemukan lagi Tiong Sin dan dua orang penolongnya itu. Mereka pergi tanpa meninggalkan jejak, dan terpaksa, dengan hati mengkali Yu Chi menyuruh anak buahnya mengubur mereka yang tewas dan mengobati mereka yang terluka. Yu Chi merasa penasaran bukan main bukan saja karena Tiong Sin berhasil melarikan diri, akan tetapi juga apa yang didengarnya dari Tiong Sin. Maimi juga telah menyerahkan dirinya kepada Tiong Sin. Engkau akan mengawini gadis yang tidak perawan lagi, Yu Chi ucapan ini selalu berdengung di telinganya. Benarkah keterangan itu? Rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin seorang gadis seperti Maimi begitu mudah menyerahkan diri begitu saja kepada seorang pria seperti Tiong Sin. Tidak mungkin. Tiong Sin pasti hanya membual saja untuk membuat dia penasaran agar dia tidak melanjutkan pernikahannya dengan Maimi. Bagaimanapun juga, dia harus menceritakan fitnah yang dilontarkan Tiong Sin itu kepada tunangannya. Dia harus mendengar sendiri penyangkalan Maimi. Demikianlah, ketika kembali dan bertemu dengan Maimi, dia mengajak tunangannya untuk berbicara dengan empat metu saja. Setelah kesempatan itu tiba, dia menceritakan tentang fitnah yang dilontarkan Tiong Sin. Ketika kudesak, Tiong Sin tetap menyangkal, dindah Maimi. Dia tetap mengatakan bahwa dia tidak memperkosa kedua orang gadis kembar itu, melainkan bahwa dua orang gadis itulah yang dengan sukarlah menyerahkan diri karena jatuh cinta padanya. Dan dia mengatakan pula bahwa dia mempunyai seorang saksi, dan bahkan saksi itu pun telah menyerahkan diri kepadanya, dan saksi itu adalah engkau. Dindah Maimi berkata demikian, Yuchi menatap wajah tunangannya dengan tajam penuh selidik. Sejak tadi, Putri Maimi sudah siap siaga karena ia sudah menduga bahwa kalau tersudut, tentu Tiong Sin akan membuka rahasia itu untuk menolong diri sendiri. Maka, mendengar ucapan itu, ia lalu bangkit dan mukanya berubah merah sekali. Jahanam keparat iblis Putri Ong Sin itu bentaknya marah. Apakah kanda dapat percaya saja kepada ucapan iblis itu? Percayakah kanda bahwa seorang wanita seperti aku ini, begitu saja menyerahkan diri kepada seorang seperti dia? Melihat sikap ini saja, legalah hati Yuchi. Tentu saja tidak, Dindah Maimi, katanya sambil menarik tangan Maimi. Dan menyuruhnya duduk kembali. Aku tidak percaya dan menduga bahwa tentu dia melempar fitnah. Tanda petik. Jelas dia melempar fitnah untuk menolong diri sendiri atau, atau ibis itu iri kepadamu. Maka ingin agar hubungan di antara kita putus. Keparat dia. Aku pun menjadi marah dan menyerangnya bersama para prajurit. Akan tetapi dia memang tangguh sekali. Biarpun anak panahku telah melukai paha kirinya, dia tidak roboh dan masih melawan. Kami mengepungnya dan pasti kami dapat menangkapnya kalau saja tidak muncul seorang kakek dan seorang gadis aneh itu. Mereka amat liai, bahkan kakek itu sakti, mereka membunuh belasan orang anak buahku. Terpaksa aku mengajak sisanya mundur untuk mencari bala bantuan. Dan ketika aku kembali ke sana, Tiong Sin sudah tidak ada, demikian pula kakek dan gadis itu. Memang, percakapan dengan Maimi itu, penyangkalan gadis itu bahwa ia telah menyerahkan diri kepada Tiong Sin, bahwa ia bukan perawan lagi seperti yang dikatakan Tiong Sin, telah melegakan hati Yu Chi. Akan tetapi, bagaimanapun juga, masih ada sedikit keraguan di dalam hatinya dan dia tahu bahwa keraguan itu baru akan dapat terhapus bersih sama sekali kalau dia sudah menjadi pengantin dengan Maimi. Baru dia akan mendapatkan bukti apakah fitnah yang dilontarkan Tiong Sin itu benar ataukah palsu. Putri Maimi bukan tidak memikirkan hal ini. Ia pun diam-diam merasa gelisah bukan main. Tiong Sin, Jahanam itu, telah membuka rahasianya dan Yu Chi telah mendengar bahwa ia telah menyerahkan diri kepada Tiong Sin. Biarpun saat ini Yu Chi percaya kepadanya dan menganggap keterangan Tiong Sin itu hanya fitnah belaka, akan tetapi bagaimana nanti kalau tiba hari pernikahan mereka? Apa yang akan dijadikan alasan kepada Yu Chi kalau calon suami itu mengetahui buktinya bahwa ia bukanlah orang perawan lagi? Tentu Yu Chi akan teringat kepada keterangan Tiong Sin dan ia merasa ngeri untuk membayangkan akibatnya. Putri Maimi bukan seorang gadis yang bodoh. Ia lalu menghubungi seorang nenek yang terkenal ahli menolong wanita yang melahirkan dan juga ahli pengobatan untuk kaum wanita. Dengan cerdik Maimi menceritakan kepada nenek Dukun itu bahwa ada seorang putri keluarga ayahnya yang terjatuh ketika naik kuda dan ia mengalami pendarahan. Ia khawatir kalau kelak di waktu ia menikah, suaminya akan mengira bahwa ia bukan perawan lagi, Nek. Oleh karena itu, ia minta tolong kepadaku agar suka berusaha mencarikan obat dan care agar kelak ia tidak dicurigai suaminya. Siapakah gadis itu, nona putri tanya si nenek. Maimi mengerutkan alisnya. Sahabat dan juga masih keluarga ku itu tidak menghendaki dirinya dikenal orang. Nek, apakah engkau tidak percaya kepada aku? Pertanyaan ini agak ketus dan tentu saja nenek itu menjadi ketakutan. Ah, tentu saja saya percaya, nona. Saya hanya ingin tahu berapa usianya, agar saya dapat memberi obat yang tepat. Tanda petik. Hem, usianya sebaya dengan aku, Nek. Dan ingatlah. Kalau engkau suka memberi obatnya, engkau tidak boleh menceritakan hal ini kepada siapapun juga. Kalau engkau membocorkan rahasia sahabatku ini, Awas kau, aku tidak akan mengampunimu, karena saudaraku itu tentu akan marah sekali kepadaku. Saya mengerti, nona, saya mengerti bahwa semua ini harus dirahasiakan. Saya akan memberi ramuan obat. Sebanyak tiga bungkus. Setiap bungkus dimasak dengan air dua mangkok, dibiarkan mendidih sampai tinggal setengah mangkok lalu diminum. Untuk tiga hari berturut-turut. Selain ini, kelak kalau saudaramu itu menikah, usahakan agar malam pengantin itu tepat pada waktu ia datang bulan. Dengan demikian, suaminya tentu tidak akan merasa curiga. Betapa cerdiknya wanita kalau menghadapi pria, dan betapa bodohnya pria, apalagi kalau dia sudah tergila-gila kepada seorang wanita. Segala akal dan muslihat wanita untuk menarik perhatian pria, dan bagaikan seekor laba-laba, kalau sudah berhasil menangkap korban, tentu akan dibelit agar korban itu melekat dan jangan lepas lagi. Odewik Zonolo Budi Eso. Beruk. Tiongsin menahan keluhannya walaupun dia merasa nyeri sekali ketika tubuhnya dilemparkan begitu saja ke atas tanah oleh kakek tinggi kurus yang tadi memondongnya dan membawanya lari atas desakan gedis manis berpakaian serbah hitam yang mewah itu. Ih, ayah! Dia terluka kenapa ayah banting? Huh, merepotkan saja dia kakek itu bersungut-sungut. Ayah, dia dimusuhi orang-orang Mongol dan dia orang Han, sudah sepatutnya kita menolongnya. Pula, tidakkah ayah melihat betapa ilmu pedangnya tadi cukup lihai? Huh, permainan kanak-kanak. Bukan main mendongkol rasa hati Tiongsin terhadap kakek itu. Begitu sombongnya, begitu dingin seperti bukan seorang manusia. Akan tetapi, putrinya itu sungguh manis. Pakaian sutra hitam itu membuat kulit muka, leher dan tangan nampak begitu halus mulus dan putih. Dan gadis itu demikian baik kepadanya. Tentu saja kalau dibandingkan denganmu, ilmunya seperti permainan kanak-kanak, ayah. Sudahlah, tolong obati dulu luka di pahanya itu. Lihat, anak panah itu masih menancap di pahanya. Gadis itu lalu berlutut dekat Tiongsin dan memeriksa paha yang terluka. Dengan cekatan, ia memegang kain celana di bagian paha dan sekali renggut, celana itu pun robek di bagian yang terluka. Melihat betapa mudahnya jari-jari tangan itu merobek celananya yang terbuat dari kain yang kuat, Tiongsin maklum bahwa gadis ini memiliki tenaga yang hebat. Ayah, keluarkan obatmu, aku yang akan mencabut anak panah ini kata pula gadis itu kepada kakek yang nampak ogah-ogahan itu. Dengan cekatan pula, jari-jari. Tangan gadis itu bergerak bagaikan ular mematuk, dan tiba-tiba Tiongsin merasa betapa kaki kirinya, dari pinggul sampai ke bawah, menjadi lumpuh dan bahkan tidak merasakan apa-apa. Dia kagum sekali karena maklum bahwa gadis itu telah melakukan penotokan pada jalan darahnya, membuat dia kehilangan perasaan pada kaki kirinya, ini merupakan suatu ilmu tiamhyat hoat, ilmu menotok jalan darah, yang amat tinggi. Setelah menotok dua jalan darah di pangkal paha Tiongsin, membuat kaki itu lumpuh dan tidak merasakan apa-apa, gadis itu lalu mematahkan ujung anak panah yang menembus, ujung yang ada kaitannya. Keria mematahkan ujung anak panah itu pun menunjukkan bahwa di dalam jari-jari tangan yang halus kecil panjang merunting itu tersembunyi tenaga yang dasyat. Kemudian, sekali tarik pada gagang anak panah, maki senjata itu pun tercabut dan Tiongsin tidak merasakan nyiri, seolah-olah kakinya telah mati. Kakek tinggi kurus itu mengeluarkan obat bubuk dalam bungkusan kertas, obat bubuk warna putih, dan dua butir pil hitam. Gadis itu menerimanya dan menyerahkan dua butir pil kepada Tiongsin. Telanlah dua butir pil ini dan kawakan bebas dari keracunan. Terima kasih, kata Tiongsin dan tanpa ragu-ragu lagi dia pun memasukkan dua butir pil itu ke mulutnya. Tercium bau yang amat tidak enak, seperti bau kotoran kebau, akan tetapi dia menelannya dengan cepat tanpa mengeluh. Sekarang bersiaplah. Aku akan membebaskan totokan dan akan terasa nyeri, apalagi kalau sudah kutaruhkan obat ini pada lukanya, kata pula gadis manis itu dan kembali tangannya bergerak cepat jari-jarinya sudah menotok ke arah pangkal paha dan tiba-tiba terasalah oleh Tiongsin. Betapa darahnya mengalir kembali, akan tetapi berbareng dengan itu, timbul rata nyeri yang amat hebat. Akan tetapi, maklum bahwa dia berhadapan dengan ayah dan anak yang aneh dan memiliki kepandayan tinggi, Tiongsin mengeraskan hatinya, mematikan perasaannya dan sedikitpun dia tidak mengeluh. Sejak tadi, ayah dan anak itu memperhatikan wajahnya, walaupun dengan sikap acuh. Nyeri gadis itu bertanya sambil memandang tajam. Sedikit, tapi tidak mengapa, jawab Tiongsin, juga. Acuh seolah-olah rasa nyeri itu tidak ada artinya baginya, padahal, rasa nyeri itu menusuk-nusuk dari paha sampai ke dalam perut. Gadis itu tiba-tiba tersenyum dan melirik ke arah ayahnya, kemudian berkata, Akanku beri obat bubuk ini pada luka di pahamu dan akan terasa luar biasa nyerinya. Bersiaplah ia lalu mengambil obat bubuk putih dari bungkusan dan menaburkannya pada kedua luka di paha yang ditembusi anak panah tadi. Tiongsin merana seolah-olah pahanya dibakar atau ditusuk besi panas. Terata panas, perih, dan nyeri yang menusuk-nusuk sampai ke seluruh tubuh. Keringat besar-besar keluar dari dahinya yang berkerut-kerut. Hampir aja dia pingsan saking nyerinya. Kaki kirinya terasa seperti dipanggang ke atas api. Namun, dengan berkeras hati dia menahan diri, edikit pun dia tidak mengeluarkan suara keluhan. Gadis itu memperlebar senyumnya ketika ia memandang wajah Tiongsin dan ia berkata, Nyeri sekali, bukan? Nah, kau boleh mengeluh kalau memang terasa nyeri. Tiongsin tidak mau mengeluh, bahkan dia lalu tertawa. Hahaha. Gadis itu memandang kepadanya dengan matlah, terbelalak, bahkan kakek itu pun kini memandang penuh perhatian. Kenapa kau tertawa seperti orang gila? Saking nyerinya tanya gadis itu. Aneh, gadis itu sudah merabah gagang goloknya. Tiongsin masih tertawa, lalu berkata, Hahaha, nyeri seperti ini saja untuk apa mengeluh? Memalukan saja. Yang nyeri adalah lampaha, bukan aku, hahaha. Tanda petik. Hem, bocah sombong tiba-tiba kakek itu berkata, akan tetapi sungguh aneh, dia tidak marah dan bahkan pandang matanya terhadap Tiongsin tidaklah sedingin tadi. Siapakah engkau sesungguhnya? Tiongsin terkejut dan juga merasa heran melihat sikap yang tiba-tiba berubah itu. Sungguh seorang kakek yang aneh dah menyeramkan. Nama kubu Tiongsin, seorang yang hidup sebatang kera dan tidak mempunyai tempat tinggal, seorang kelana yang tidak memiliki apa-apa. Ceritakan mengapa engkau tadi dikeroyok oleh orang-orang Mongol itu kata pula kakek itu, kini suaranya tidak sekaku tadi, bahkan nampak sinar yang membayangkan hati tertarik. Dalam menak Tiongsin yang cerdik sudah terancang cerita yang masuk akal. Dia tidak mau sembarang membohong karena maklum bahwa orang sakti seperti kakek ini tidak mudah menerima kebohongan. Dia bercerita bahwa dalam perantauannya ke utara, dia bertemu dengan seorang pemuda gagah bernama Yuchi yang memperkenalkannya kepada jenghiskan. Karena saya tidak tahu siapa mereka, saya lalu menerima ketika diberi pekerjaan sebagai pembantu Yuchi. Akan tetapi ketika kami diutus ke pangeran pangsan, kepala suku Lia Otung untuk mengadakan persekutuhan dan bersama suku itu hendak menyerbu ke selatan untuk menundukkan kerajaan Chin, saya terkejut. Tentu saja saya tidak mau kalau disuruh berhianat kepada bangsa sendiri. Saya lalu menyatakan mundur. Ternyata Yuchi tidak mau melepaskan saya, bahkan hendak membunuh saya karena dia takut kalau saya akan membantu kerajaan Chin dan menjadi matu-matu yang membocorkan semua keadaan pasukan jenghiskan. Tiong Sin memang cerdik sekali. Tadi dia sudah melihat betapa ayah dan anak ini tidak suka kepada orang Mongol. Hal ini hanya mempunyai sebab yang sudah jelas, yaitu bahwa sebagai orang-orang Han, ayah dan anak ini tidak suka melihat orang Mongol hendak menyerbu ke selatan. Oleh karena itu, dia pun mengarang cerita yang sejalan. Nah, apa kataku, ayah? Orang ini ternyata ada pula gunanya. Dia berjiwa patriot, membenci orang Mongol. Dia gagah berani dan juga tabah, tahan uji dan tidak cengeng. Ku rasa dia pantas untuk menjadi pembantu kita. Sepasang alis itu berkerut dan sepasang metu itu mengamati dengan tajam, lalu hidungnya mendengus dengan sikap menghina. Dia ini menjadi pembantuku? Huh, tentu akan mengecewakan saja. Dengan kemampuannya yang rendah itu. Tanda petik. Kembali Tiong Sin merasa perutnya panas. Kakek ini terlalu memandang rendah dan menghinanya. Bagaimanapun juga dia tidak menganggap kepandainya terlalu rendah. Bahkan kalau dia mempergunakan pedang asmara dia tidak gentar melawan kakek ini sekalipun lakan. Tetapi, mereka ini adalah penolongnya, dan pula, pahanya masih terluka sehingga melawan mereka tidak akan ada gunanya. Bahkan tentu dia akan dibunuh oleh kakek yang nampaknya kejam sekali ini. Gadis itu membalut pahanya dengan sobekan kain bersih. Setelah selesai, ia mengamati wajah Tiong Sin yang tampan, lalu ia berkata kepada ayahnya. Boleh jadi ilmu kepandainya masih rendah, ayah. Akan tetapi apa sukarnya membuat dia menjadi lihai? Kalau ayah mau menerimanya sebagai murid. Tanda petik. Huh! Murid! Ayah adalah seorang datuk besar. Siapa tidak mengenal Pak Ong? Ayah adalah Raja Datuk di utara. Akan tetapi segala ilmu kepandain ayah hanya diturunkan kepada aku seorang. Aku seorang wanita dan aku juga malas. Mana mampu menampung semua ilmu ayah dan kuliat dia ini seorang pemuda yang cukup berbakat. Ulet dan tabah, juga tahu diri. Kalau dia suka menjadi murid ayah, apa salahnya? Dia dapat menjadi murid dan pembantu yang baik sekali. Bukan main kagetnya rasa hati Tiong Sin mendengar bahwa kakek yang kurus kering dan dingin itu adalah Pak Ong. Dia pernah mendengar bahwa di dunia persilatan, terdapat empat orang datuk besar yang amat terkenal, yang renenguasai empat penjuru, masing-masing mendapat julukan sesuai dengan daerah yang mereka kuasai. Pak Ong berkuasa di utara, Tung Hai Kiamong atau Tung Kiam berkuasa di Tirnur, Nam San Tok Siang atau Nam Tok berkuasa di selatan dan di barat terdapat si Tian Mo Ong atau Si Mo. Kiranya yang berada hadapannya ini adalah Pak Ong, Raja Utara, yang terkenal sebagai seorang di antara empat datuk sakti dari empat penjuru. Dia tidak ragu lagi akan kesaktian datuk ini, Maka mendengar ucapan gadis itu yang mengandung anjuan kepadanya, serta merta dia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Kalau lociampu sudi menerima Teocu sebagai murid, Teocu akan berterima kasih sekali dan akan melakukan segala perintah loklan PWE dengan patuh dan dengan taruhan nyawa. Perhitungannya memang tepat. Biarpun wataknya aneh sekali, tadi Pak Ong yang bernama Ji Hyat itu telah mulai tertarik, apalagi dia melihat betapa puterinya yang amat disayangnya itu kelihatan suka kepada pemuda itu. Kalau dia berpura-pura bersikap dingin adalah untuk melihat bagaimana sikap pemuda itu. Dia tahu bahwa pemuda itu tabah, cerdik, tampan dan memiliki bakat yang baik. Hal ini dapat dilihatnya ketika pemuda ini tadi dikeroyok oleh orang-orang Mongol. Kalau digembleng, pemuda ini akan menjadi seorang murid yang dapat dibanggakan. Kini, melihat pemuda itu berlutut, dia pun meninggalkan sikap dingin dan kakunya. Buti Yong Sin, dengar baik-baik. Selain tidak mudah untuk dapat mempelajari ilmu-ilmuku, harus berani lelah dan harus rajin berlatih, juga menjadi muridku berarti akan menghadapi lawan-lawan tangguh. Ketahuilah bahwa kalau diadakan pertemuan antara empat datuk besar untuk menentukan siapa di antara kami yang paling tangguh, sebelum kami sendiri saling uji kepandayan, harus masing-masing mengajukan seorang murid. Kalau engkau menjadi muridku, berarti engkau kelak akan menghadapi murid-murid tiga orang datuk lain dan engkau harus mampu mengalahkan mereka. Kalau engkau kalah, mungkin akan tewas atau terluka parah karena pihak lawan adalah orang-orang tangguh. Masihkah engkau tertarik untuk menjadi muridku? Tiong Sin masih berlutut dan dia menjawab tanpa ragu. Teocu sanggup menghadapi segala bahaya, Teocu bersedia. Mempertaruhkan nyawa sebagai murid suhu, dia sudah berani menyebu Suhau, guru. Bagus. Kalau begitu, mulai saat ini engkau menjadi mundku, dan mengingat engkau lebih tua, biarpun kini kepandayanmu masih di bawah tingkat anakku Jikwilan, engkau juga menjadi suhengnya, kakak seperguruan. Tanda petik. Terima kasih, suhu dia memberi hormat berkali-kali, kemudian dia bangkit dan memberi hormat kepada gadis itu sambil berkata dengan sikap sopan dan menarik. Sumoy, adik seperguruan, terima kasih atas kebaikanmu, tak hanya tidak begitu nyeri lagi. Kuilan tersenyum dan deretan giginya yang rapi dan putih nampak, membuat wajahnya itu kini nampak berseri dan penuh semangat, tidak seperti tadi yang nampak dingin. Hai hai hik, suheng. Hampir saja tadi engkau kubunuh. Kalau saja engkau tadi merintih atau mengeluh ketika kuobati, goloku tentu sudah membunuhmu. Diam-diam Tiong Sin terkejut, akan tetapi dia dapat menahan perasaannya dan bertanya, akan tetapi, mengapa engkau akan membunuhku, sumoy? Karena aku paling benci dan muak melingat seorang pria yang cengeng dan tak tahan menderita jawabnya acuh. Diam-diam Tiong Sin bergidik. Gadis ini memang manis sekali, dengan bentuk tubuh yang menggairahkan, dan kalau tersenyum seperti itu, nampak kehangatannya. Akan tetapi, di balik itu memiliki wata aneh, dingin dan juga luar biasa kejamnya. Huh, kalau tadi dia tidak jadi ingin menjadi muridku setelah mendengar kesukaran yang ku ceritakan, dia pun tentu sudanku bunuh. Kata kakek itu menirukan putrinya. Aku paling benci melihat orang muda yang bicaranya tak menentu. Diam-diam Tiong Sin memuji diri sendiri. Untung dia cerdik. Kiranya berdekatan dengan ayah dan putrinya ini merupakan hal yang amat berbahaya dan sejak sekarang, biarpun sudah menjadi murid Pak Ong, dia harus tetap berhati-hati dan dapat menyenangkan hati mereka. Siapa tahu, kesalahan sedikit saja sudah cukup membuat kumat gila mereka dan dia akan dibunuh begitu saja tanpa banyak alasan lagi. Ternyata obat luka itu manjur bukan main. Ketika diajak berjalan kaki, Tiong Sin sudah dapat berjalan tanpa pincang dan hanya terasa nyeri sedikit saja. Mereka melakukan perjalanan ke selatan, memasuki daeran kerajaan Chin. Setelah melakukan perjalanan sepekan lamanya, luka dipahat Tiong Sin sudah sembuh sama sekali. Hari itu, mereka bertiga-tiba di lereng sebuah bukit yang sunyi dan tiba-tiba Pak Ong mengajak mereka berhenti. Dia lalu menghadap ke utara, melihat dari lereng bukit itu. Nampak daeran yang luas di utara karena di kaki bukit itu, di sebelah utara, terdapat tanah datar yang luas. Jauh di sana, samar-amar, nampak jajaran gunung-gunung dan di balik gunung-gunung itulah tempat di mana dia dan puterinya tadinya tinggal. Gerakan orang-orang Mongol memaksa dia meninggalkan tempat itu karena dia tidak sudi memperhambakan dirinya kepada orang Mongol. Untuk menentang mereka, tentu saja dia tidak mampu. Apa artinya kekuatan seorang dua orang menghadapi pasukan yang puluhan bahkan ratusan ribu orang jumlahnya? Dia mempunyai banyak kenalan di selatan, bahkan beberapa orang pangeran di kerajaan Chin dikenalnya. Maka, dia pun mengambil keputusan, mengajak puterinya untuk mengungsi ke kota Raja Chin, yaitu kota Raja Yancing, sekarang Peking. Dan dalam perjalanan itulah dia dan puterinya melihat Tiong Sin dikeroyok pasukan Mongol lalu turun tangan menolongnya. Melihat kakek itu berdiri seperti patung dan wajan kakek itu nampak keruh dan muram, Tiong Sin merasa heran. Akan tetapi sebelum dia bertanya, lengannya disentun oleh kuilan dan gadis ini berkata, jangan kau ganggu ayah, Suheng. Ayah sedang memandang ke utara dan terkenang kepada tempat tinggal kami di sana. Gerakan orang-orang Mongol itu memaksa kami meninggalkan tempat itu dan pergi ke selatan. Tiong Sin mengangguk, mengerti. Selama sepekan ini, dia dan kedua orang ayah dan anak itu hanya melakukan perjalanan saja, hanya berhenti untuk makan atau untuk melewatkan malam di mana saja. Kakek itu bersikap pendiam dan dingin. Sedangkan sikap kuilan masih tetap panah baginya. Kadang-kadang, gadis ini bersikap ramah sekali kepadanya, hangat dan bergembira, akan tetapi ada kalanya gadis itu pun bersikap seperti ayahnya, diam dan dingin. Kalau sedang seperti itu, Tiong Sin sama sepenelit tidak berani mengganggunya dan dia pun diam. Belum pernah dia menerima pelajaran ilmu silat, baik teori maupun prakteknya. Namun, dia tetap bersabar, apalagi pahanya juga harus sembuh dulu sama sekali. Suheng, bagaimana dengan pahamu tiba ciba gadis itu bertanya? Tiong Sin memandang ke arah paha kirinya. Dia kini mengenakan sebuah celana baru, pemberian kuilan yang membelikan pakaian untuknya ketika mereka melewati sebuah dusun di mana terdapat orang menjual pakaian. Pakaian sederhana namun kainnya tebal dan kuat, dan Tiong Sin berterima kasih sekali untuk perhatian itu. Sudah sembuh, sumoy? Sembuh sama sekali? Tidak terasa nyeri sama sekali kalau dipakai bergerak dan mengerahkan tenaga? Tidak, semalam sudah ku coba untuk berlatih silat dan ternyata tidak terasa nyeri sama sekali. Bagus, kalau begitu, sudah tiba saatnya untuk menguji kepandayanmu, Suheng. Bangkit dan bersiaplah, mari kita bertanding agar ayah dapat melihat sampai di mana tingkat kepandayanmu. Tentu saja Tiong Sin merasa girang bukan main. Kiranya diam-diam ayah dan anak itu menaruh perhatian kepadanya dan kalau selama sepekan ini dia didiamkan saja adalah karena pahanya belum sembuh. Kini, kuilan hendak mengujinya. Dia harus memperlihatkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Sudah terlalu lama ayah dan anak ini memandang rendah kepadanya. Akan dia perlihatkan bahwa dia bukanlah seorang pemuda lemah yang berkepandayan rendah. Dia merasa yakin bahwa dia akan mampu menandingi kuilan. Berapa sih kehebetan seorang gadis yang usianya baru 18 tahun, masih belum dewasa benar itu? Akan tetapi, dia masih agak ragu karena yang mengajaknya bertanding adalah sumuinya, bukan atas perintah suhunya. Maka dia pun menoleh dan memandang kepada kakek itu. Kiranya Pak Ong Ji Hyat kini telah duduk bersilah di atas batu dan menghadapi mereka. Kakek itu menganggu kepadanya. Engkau boleh menandingi kuilan, hendak kulihat sampai di mana dasar ilmu silatmu. Mari Su Heng, dan jangan ragu-ragu, keluarkan semua kepandayanmu. Kita bertanding dengan tangan kosong tantang gadis itu yang sudah memasang kuda-kuda. Hampir saja Tiong Sin tak dapat menahan ketawanya melihat kere gadis itu memasang kuda-kuda. Kedua kakinya terpentang. Lutut ditekuk, kedua tangan dipinggang. Kuda-kuda ini biasa saja, akan tetapi yang lucu adalah pinggulnya. Pinggul gadis itu yang nampak menonjol besar ke belakang, bergoyang-goyang ke kanan-kiri. Belum pernah selama hidupnya Tiong Sin melihat kuda-kuda seperti itu, dengan pinggul bergoyang-goyang seperti seorang penari yang genit, atau seperti seekor kuda betina yang sedang berahi. Kalau saja dipasangi ekor tentu akan nampak semakin lucu. Betapapun juga, melihat pinggul besar itu bergoyang, hati Tiong Sin ikut pula bergoyang. Begitu Tiong Sin memasang kuda-kuda yang kokoh dari ilmu silat Taisan Kunhoat yang dipelajarinya dari gurunya, yaitu Yeliu Jutai, dengan kedua kaki terpentang dan lutut ditekuk seperti yang dilakukan gadis itu, akan tetapi tanpa goyang pinggul, melainkan kokoh kuat seperti gunung Taisan, tiba-tiba gadis itu berseru. Suheng, lihat seranganku dan tiba-tiba saja gadis itu sudah menyerang dengan dasyatnya, dengan kaki melangkah meju, langkah kecil-kecil namun cepat, dan kedua tangan yang menyerang dengan pukulan bertubi-tubi itu sungguh cepat sekali gerakannya dan mengandung angin pukulan yang didasyat. Ketika meyerang, pinggulnya masih membusung ke belakang. Menghadapi serangan yang demikian cepat dan mendatangkan angin, Tiong Sin bersikap hati-hati dan dia pun meloncat ke samping untuk mengelak sambil mencari kesempatan untuk membalas. Akan tetapi, mendadak tubuh gadis itu membuat gerakan aneh, meloncat dan tahu-tahu, tubuh itu berputar dan kaki kanan sudah melayang dengan gerakan seperti menendang ke belakang. Gerakannya sungguh mirip seekor kuda yang menendang, kaki kanan disusul kaki kiri dengan tendangan yang amat kuat, sedangkan kedua tangannya menjadi kaki depan, menekan tanah. Ah hampir saja Tiong Sin terkena tendangan yang tak tersangka-sangka dan amat kuat itu. Dia tidak sempat lagi mengelak, dan terpaksa menangkis sambil miringkan tubuhnya. Duk tendangan kedua kaki itu demikian kuatnya sehingga ketika Tiong Sin menangkis, walaupun dia sudah mengerahkan tenaga, tetap saja tubuhnya terhuyung ke belakang dan dia hampir roboh. Akan tetapi, Tiong Sin biarpun terkejut sekali, cepat meloncat dan berjungkir balik untuk mengatur keseimbangan tubuhnya, lalu menghadapi gadis itu yang telah berdiri tegak dengan kedua tangan bertolak pinggang dan memandang kepadanya dengan senyum manis. Senyum yang bagi Tiong Sin seperti ecekan dan membuat hatinya panas juga. Bagaimana mungkin dalam segebrakan saja dia hampir roboh? Kuda-kuda yang aneh itulah yang membuat dia lengah. Atau lebih tepat, pinggul yang indah itu yang membuat dia kurang waspada. Kiranya memang ilmu tendangan gadis itu seperti gerakan kuda. Dia harus lebih berhati-hati. Dia tidak tandu bahwa memang dari ayahnya, gadis ini telah mewarisi ilmu silat yang disebut kuimakun, silat kuda iblis, yang mempunyai banyak gerakan aneh, diantaranya tendangan yang dilakukan seperti sepakan seekor kuda marah. Kini Tiong Sin yang mendahului dengan serangannya dan diakini mengeluarkan semua ilmunya, juga mengerahkan seluruh tenaganya karena maklum bahwa gadis itu lihai bukan main. Namun, semua serangannya dengan ilmu silat Taisan kun dapat dihilangkan atau ditangkis dengan amat baiknya oleh gadis itu dan kalau ia membalas, baik dengan pukulan kedua tangannya yang mirip dengan hantaman kedua kaki depan kuda yang marah atau dengan sepakan kedua kakinya, selalu Tiong Sin. Kewalahan dan terhoyung ke belakang. Jelaslah bahwa dalam ilmu silat tangan kosong, kalau dilanjutkan, Tiong Sin pasti akan kalah. Dia selalu terdesak dan setiap serangannya tidak ada artinya, sebaliknya kalau gadis itu menyerang, dia kewalahan dan beberapa kali hampir terpelanting. Cukup, kini pergunakan senjata kata Pak Ong Ji Hyat yang merasa gembira karena ternyata tingkat kepandayan muridnya itu cukup untuk menjadi dasar mempelajari ilmu silatnya yang lebih tinggi. Dengan dasar seperti itu, tidak akan makan waktu terlalu lama bagi Tiong Sin untuk dapat menguasai ilmu-ilmu yang diajarkannya. Namun, dia ingin melihat juga bagaimana tingkat pemuda itu kalau bersenjata. Diam-diam Leong Sin merasa girang dengan ilmu silat tangan kosong, dia memang kewalahan menghadapi ilmu silat kuda goyang itu, akan tetapi kalau dengan senjata, apalagi dengan pedang asmara, pedang pusakanya yang ampuh dia akan memperlihatkan kebolahannya rasakan engkau sekarang, gadis sombong kalau bukan ilmu pedangku, tentu pedang pusakaku akan membuat engkau tunduk. Shingga, nampak sinar berkelebat ketika gadis itu mencabut senjatanya dan ternyata di tangan kanannya telah memegang sebatang golok yang tipis dan ringan. Ketika tangan kirinya bergerak nampak pula sinar keemasan dan tangan kiri itu telah melolos sebatang sabuk emas dari pinggangnya. Kiranya, sabuk yang tadi menghias pinggangnya yang ramping itu merupakan senjatanya pula. Su Heng, perlihatkan senjatamu kata gadis itu sambil tersenyum manis sekali. Serat nampak sinar hijau dan hawa dingin sejuk terasa sekali ketika pedang asmara tercabut dari sorangnya. Uhn! Pedang yang luar biasa! Pak Ong Ji Hyat berseru dan tiba-tiba saja tangannya bergerak. Tiong Sin terkejut dan hendak mengelak, namun gerakan tangan itu luar biasa sekali. Tiba-tiba ada jari menyentuh siku dan pergelangan tangannya, sedemikian cepatnya sehingga tahu-tahu tangannya lumpuh dan pedang itu terlepas dari pegangannya, dan sudah berpindah ke tangan gurunya. Pak Ong Ji Hyat mengamati pedang itu, tidak mempedulikan muridnya dan berkali-kali dia mengeluarkan seruan kagum dan heran. Huh, pedang hebat! Mungkinkah ini? Benarkah ini batu dewa hijau dia menggerak-gerakan pedang dan nampak gulungan sinar hijau yang mengeluarkan bunyi nyaring merdu, dan terasa hawa sejuk nyaman. Dari mana kau memperoleh pedang pusaka ini, Tiong Sin? Ditanya demikian, Tiong Sin terkejut. Akan tetapi nada suara gurunya ramah dan dia pun menjawab sejujurnya, Tecu menerimanya sebagai hadiah dari guru Tecu yang pertama. Siapakah gurumu itu titik? Namanya? Yel Yucutai. Tanda petik. Kakek itu menggeleng kepala, tidak mengenal nama itu. Sungguh heran pernah aku mendengar berita angin dari para kepala suku di utara bahwa yang memiliki pedang yang dibuat dari batu dewa hijau adalah jenghiskan yang kini menjadi raja besar orang Mongol. Tidak taunya sekarang berada di tanganmu. Engkau sungguh beruntung sekali Tiong Sin, mendapatkan pedang seperti ini dan guru. Seperti aku, dia mengembalikan pedang itu kepada muridnya. Nah, kalian bertandinglah. Dengan hati besar karena mengandalkan pedangnya, Tiong Sin melintangkan pedang di depan dadanya, lalu berkata kepada kuilan, Sumoy, silakan engkau mulai menyerang, aku telah siap dia tersenyum melihat betapa gadis itu seperti terpesona, memandang kepadanya dengan matah, terbelalak penuh kagum dengan mulut setengah terbuka, setengah senyum yang aneh, dan seperti orang kaget ketika dia mengeluarkan ucapan itu, seolah-olah baru sadar dari lamunan. Eh, oh, baiklah. Kau sambut serangan ini, Suheng katanya, dan goloknya menyambar. Ketika Tiong Sin menangkis, terdengar bunyi nyaring dan golok itu terpental. Diam-diam Tiong Sin merasa girang. Kalau tadi ketika mereka bertanding dengan tangan kosong, jelas dia kalah kuat dalam hal tenaga Sin Kang, kini golok itu terpental, tanda bahwa gadis itu dalam penyerangannya tidak mempergunakan seluruh tenaganya. Ini berarti mengalah, dan melihat pandang matanya tadi, jelas bahwa gadis itu sudah dapat diatalkan melalui pengaruh pedang asmara. Kuilan, serang yang betul untuk mengujinya. Hayo bentak Pak Ong Ji Hyat dan kembali gadis itu seperti baru sadar dan mulailah ia menyerang dengan golok, dibantu oleh sabuk emasnya. Namun, tetap saja gerakannya ragu-ragu, seolah-olah ia merasa khawatir kalau-kalau senjatanya akan melukai pemuda yang tiba-tiba saja nampak begitu menarik dan telah membangkitkan geirah yang menggelora dalam hatinya. Tiba-tiba saja ia tahu bahwa ia telah jatuh cinta kepada pemuda yang kini menjadi suhengnya itu, maka ia khawatir kalau sampai ia melukai pemuda itu. Karena Kuilan tidak menyerang dengan sungguh-sungguh, gerakannya serba kurang, kurang cepat dan kurang kuat, maka tidak sukar bagi Tiong Sin untuk mengimbanginya, untuk mengelak, menangkis dan balas menyerang. Namun, dia sendiri bukan orang bodoh. Dia tidak mau melukai semuanya, bukan saja karena takut akan akibatnya, melainkan juga karena dia yang matuk keranjang tentu saja merasa sayang kalau sampai kulit halus mulus itu terluka, kulit yang sepantasnya dibelainya. Terjadilah pertandingan yang berjalan lambat karena keduanya menjaga agar jangan sampai melukai lawan. Diam-diam Pak Ong Ji Hyat merasa heran, akan tetapi juga girang. Jelas bahwa puterinya telah jatuh cinta kepada Bu Tiong Sin. Padahal biasanya, Kuilan selalu menolak dengan marah-marah kalau dia bicara soal perjodohan. Dan pilihan puterinya ini tidak terlalu mengecewakan. Seorang pemuda yang tampan dan gagah, dan lebih dari itu, menjadi muridnya malah. Puterinya pernah berkata kepadanya dengan tegas bahwa ia hanya mau menjadi istri seorang pria yang mampu mengalahkannya dalam ilmu silat. Dan tentu saja sekarang pun Kuilan dapat kalah kalau memang ia mengalah. Andai kata Kuilan menghendaki agar Tiong Sin benar-benar lebih liai darinya, tidak sukar. Kalau dia menggembeleng pemuda itu yang nampaknya berbakat, tentu pemuda itu akan memperoleh kemajuan dan dapat melewati Kuilan, setidaknya mampu menandinginya. Melihat betapa pertandingan itu lebih tepat dinamakan adu hati-hati agar jangan melukai lawan daripada adu tenaga dan kepandayan, sambil tersenyum Pak Ong berseru, sudah. Cukup, berhentilah kalian. Kedua orang itu meloncat ke belakang dan Tiong Sin segera menyimpan pedangnya. Kuilan nampak tersipu ketika memandang kepada ayahnya, karena melihat. Ayahnya tersenyum-senyum itu ia pun mengerti bahwa ayahnya dapat menduga akan isi hatinya. Ayah, engkau gemblenglah suheng baik-baik, dan aku percaya kelapa akan dapat mengungguli aku katanya dengan terus terang. Mendengar ini, Pak Ong yang biasanya berwajah muram itu tersenyum lebar. Ha, engkau dengar itu, Tiong Sin? Kalau engkau tidak berlatih dengan rajin sehingga dapat mengungguli kuilan, jangan harap engkau akan dapat memetik bunga bukit-bukit utara. Tentu saja Tiong Sin maklum yang dimaksudkan, dan sambil tersenyum dia pun menjawab dengan suara sungguh-sungguh, Peocu akan belajar dengan rajin dan mentaati semua perintah dan pesan suhu. Juga ku harap semua yang sudah lebih dahulu belajar, suka memberi petunjuk. Suneng, jangan terlalu merendah. Engkau cukup hebat, terutama ilmu pedangmu, kata kuilan sambil mengerling tajam dan mulutnya menghadiahkan senyum. Manis sekali. Demikianlah, mulai hari itu, Tiong Sin menerima gemblengan dari Pak Ong, seorang di antara empat datuk empat penjuru yang sakti. Dia memang telah memiliki dasar yang baik, yaitu ilmu-ilmu kilat yang dipelajarinya dari Yeliu Jutai. Selain itu, dia memiliki bakat yang baik pula, maka ditambah kerajinannya, maka dia memperoleh kemajuan cepat sekali ketika menerima gemblengan dari Pak Ong. Lebih lagi karena dia mempunyai teman berlatih yang juga lihai, yaitu sumoinya sendiri, Jikwilan. Hal ini membantunya banyak sekali dan dia cepat menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan datuk itu kepadanya. Dan dia pun mengikuti gurunya bersama sumoinya yang meninggalkan daerah Mongol memasuki daerah kekuasaan kerajaan Chin. Odewik Zonolo Budi Eso. Hayo kita berlatih lagi, Hang ko jurus-jurusmu itu masih kaku. Kalau menghadapi aku saja masih belum sempurna benar, mana mungkin engkau dapat bertahan menghadapi jurus-jurus yang dimainkan ayah. Hayo, kau sambut seranganku ini setelah berkata demikian Ang Siang Bwe sudah menyerang Kwe San Hang dengan ilmu silat tangan kosong yang menjadi andalan ayahnya, yaitu Hek In Pei San, awan hitam mendorong bukit. Dari kedua telapak tangannya mengepu luap hitam dan pukulan-pukulan yang dilancarkan sungguh dasyat bukan main, selain cepat sekali juga mendatangkan angin dasyat dan pukulan itu mengandung racun. Terpaksa San Hang mengelak dengan cepat. Biarpun gadis itu hanya bermaksud memaksanya berlatih, namun serangannya sungguh-sungguh dan kalau dia lengah bisa berbahaya. Pukulan Hek In Pei San kalau mengenai bagian tubuh secara tepat, dapat membahayakan dan sukar sekali dicari obatnya. Dia sendiri sudah mengalaminya. Pukulan Hek In Pei San yang dilakukan Nam Tok, ayah gadis itu, pada dirinya membuat dia berada dalam cengkeraman maut dan hanya berkat bantuan Siang Bwe saja dia dapat disemiluhkan oleh Tung Kiam, datuk di timur itu. Dan untuk dapat menahan serangkaian serangan Siang Bwe yang menggunakan ilmu dasyat itu, terpaksa dia memainkan ilmu-ilmu yang dipelajarinya secara singkat dari Tung Kiam. Ilmu-ilmu ini memang sengaja diciptakan oleh Tung Kiam untuk menghadap Hek In Pei San dari Nam Tok. Hubungan antara empat orang datuk besar itu memang aneh sekali. Sejak muda mereka itu saling bersaingan, saling tidak mau kalah dalam hal apa saja. Kalau yang seorang mendengar bahwa di antara mereka ada yang menciptakan suatu ilmu baru yang liai, tentu dia akan menyelidiki dan akan menciptakan ilmu lain yang sengaja dibuat untuk menghadapi ilmu baru dari saingan itu. Oleh karena itu, seperti juga dengan tiga orang tokoh lainnya, diam-diam Tung Kiam menyelidiki ilmu-ilmu baru dari tiga orang saingannya dan dia pun menciptakan IHM ilmu untuk menghadapi semua ilmu lawan itu. Maka, ketika mendengar bahwa KWS San Hang dimusuhi oleh Nam Tok hendak mengadu ilmu dengan datuk selatan itu, tanpa ragu-ragu lagi dia satu alu mengajarkan ilmu yang khas diciptakannya untuk melawan Hek In Pei San dari Nam Tok. Padahal San Hang bukan muridnya, juga tidak ada rasa suka dalam hatinya kepada pemuda tinggi besar itu. Terima kasih telah menonton!